Assalamualaikum, welcome back to my channel Mama gimana kabarnya nih, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun mama berada ya, amin Kali ini saya mau mencatat apa-apa aja yang udah saya tunda beberapa lama Jadi ini ada list tracker bulan Februari ya mak, ini adalah pengeluaran-pengeluaran saya di bulan Februari, ini udah segini ya Terus juga saya beli aquagallon lagi bulan ini karena airnya masih belum stabil Kadang suka kotor, air PDAMnya karena saya pakai pompa juga kotor airnya, jadi ya gitulah ya Jadi bingung juga sih mau masak air di rumah Terus juga ada nih kebutuhan yang beberapa setahun sekali lah ya, bayar PBB kayak gitu Terus ada juga kebutuhan untuk bayar Anak saya insyaallah mau ada field trip ke Bogor, jadi harus bayar dulu Itu bayarin dadakan ya, bukan masuk ke program sekolah Terus juga ada apa ya, pokoknya banyak deh pengeluaran-pengeluaran yang tidak biasanya seperti bulan-bulan sebelumnya Tapi alhamdulillahnya karena udah keseringan ya nulis-nulis gini kecil-kecil seperti ini udah bisa lah ya ngatur-ngatur sedikit Supaya yang penting minimal untuk satu bulan itu cukup dan bisa nabung sedikit itu aja Yang namanya saya jaman dulu ya mak kalau masih single waktu itu masih kuliah tuh Saya juga udah sih ya udah mulai ngatur-ngatur sedemikian rupa lah gitu Meskipun masih banyak minusnya, masih belajar banget dan kadang juga masih suka Ya sama temen sekamar tuh masih suka saling meminjamkan uang di akhir bulan gitu ya Aduh nih temen saya yang ngeliat nih kira-kira bakalan keingetan gak ya Ya pokoknya seru-seru aja gitu ya mak kalau jaman-jaman masa sekolah dulu Tapi yang namanya ngatur keuangan itu kan gak mesti ya meskipun kita single ataupun belum punya pasangan Tetap juga harus diatur ya namanya supaya sebagai modal aja ya untuk kita mengatur keuangan rumah tangga nantinya Apalagi nih yang udah punya anak juga itu pasti diperluin banget yang namanya ngatur keuangan Mesti keliatannya kecil kayak gini tapi ini dampaknya besar Boleh share dong pengalaman emak-emak gimana nih ngatur keuangannya waktu awal-awal menikah Atau bahkan sama kayak saya waktu kuliah dulu Kalau saya nih mak setelah menikah tuh ya saya tetap aja sih ngatur dikit-dikit ya meskipun ada pelajaran sedikit sebelumnya gitu Tapi pengeluaran bulanan itu udah ada karena bersama pasangan dan pemasukan juga saya ada sedikit lah ya dari mengajar Karena pada saat itu keadaan saya itu sempat LDR sama paksu Jadi pengaturan keuangannya juga jadi terpisah Tapi di awal rumah tangga saya ini ya sama-sama aja udah sepakat lah ya Kalau sumber pendapatannya tetap dari paksu Karena ya saya juga memberikan kesempatan paksu untuk menafkahi saya Jadi jangan berarti misalnya saya juga punya penghasilan saya jadi sombong atau gimana gitu ya mak Tetap aja itu semuanya dari paksu Jadi keputusannya adalah uang paksu itu untuk bener-bener kebutuhan umum kebutuhan utama Sedangkan saya itu hanya untuk menambah gitu untuk menambah bocor aja gitu yang kurang-kurangnya Nah gimana kalau pengaturan keuangan ini terjadi pada kejadian yang seperti saya juga nih Pernah bekerja atau malah sekarang masih bekerja Mama masih bekerja dan paksu juga bekerja Gimana cara mengatur keuangan rumah tangganya nih Barangkali mama udah ada yang pernah ngalamin juga boleh di-share di komen ya Sepertinya pengaturan keuangan yang umum untuk pasangan suami istri yang sama-sama bekerja Ini biasanya dilakukan dengan digabung atau dikelola secara bersama Dikelola berdua gitu ya Dimana seluruh penghasilan suami dan istri sama-sama digabungkan Nah setelah itu baru deh dibagi-bagi ke beberapa pos anggaran Seperti kebutuhan sehari-hari, hutang, untuk masa depan, amal, ataupun juga untuk hiburan Untuk pengelolaannya biasanya dikelola oleh satu pihak Iya kan biasanya sama siapa ya Sama mama, sama istri gitu Tapi gak menutup kemungkinan juga kalau ini bisa dilakukan secara bersama Atau paksu juga ikut mengelola Ataupun malah paksu yang mengelola istri juga tinggal tahu beres gitu Itu juga bisa Dan jika dikelola bersama Maka pengeluaran dan pengelolaannya juga harus selalu didiskusikan Dan sama-sama diawasi Agar tidak ada yang namanya miskomunikasi Kalau miskomunikasi itu gak enak ya mak Jadi ujung-ujungnya itu nanti jadi seuzon ke pasangan masing-masing Maksudnya sih gak kayak gitu awalnya ya Tapi ya karena salah persepsi, salah komunikasi Dan akhirnya jadi salah pengertian Akhirnya itu juga bisa terjadi Tapi ada juga yang melakukan pengelolaan keuangan ini dengan dipisah Misalnya gaji suami dikelola hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Uang sekolah, jajan anak, cicilan, hutang Sementara penghasilan istri dialokasikan untuk masa depan Misalnya untuk tabungan, dana darurat, investasi, atau asuransi Jadi kalau misalnya kita mau milih untuk dipisah Lakukan dengan tanggung jawab masing-masing Dan saling menjaga kepercayaan Ini juga dilakukan dengan terbuka dan transparan ya mak Selalu ada komunikasi setiap bulannya deh Untuk memastikan bahwa kita dan pasangan itu Sama-sama sudah memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab keluarga Kita tidak bisa menentukan sendiri Bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga Tanpa dibicarakan bersama dengan pasangan Nah kalau sudah punya pasangan Baiknya punya langkah-langkah awal gitu ya Supaya kita bisa menentukan cara mengatur keuangan rumah tangga masing-masing Terus langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk menentukan cara mengatur keuangan rumah tangga ini Simak terus videonya ya Udah 7 menit saya ngoceh mudah-mudahan masih bisa pada nyimak ya Yang pertama itu harus buat kesepakatan di awal ya mak Bisa sebelum menikah ataupun di awal menikah Nah ini adik-adik yang belum menikah ini juga harus diperhatikan ya Hal ini tuh penting banget ya Karena bisa jadi ini tuh adalah langkah untuk keberlangsungan finansial Kan kita nih berumah tangga bukan hanya untuk masa kini ya Tapi juga untuk masa depan insyaallah amin Jadi mau dipisah atau digabung tetap punya tujuan yang sama Yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terus perlu diingat juga nih tentang tujuan keuangan bersama Nah misalnya tujuan keuangan kita ini kan pasti berbeda ya rumah tangganya Ada yang perlu rumah, ada yang perlu mobil, ada yang perlu biaya pendidikan yang banyak Nah itu tetap harus didiskusikan Apakah mau beli rumah atau mau beli kendaraan dulu Itu juga tetap harus dibicarakan Apabila ada pengeluaran lain Nah ini jangan sampai terjadi konflik Tapi saya sebelum menikah ataupun di awal menikah Saya gak ngelakuin ini mak gimana nih udah terlambat ya Enggak, enggak, enggak terlambat ya Tidak ada kata terlambat Jadi lakukan sedini mungkin saat ini juga Dalam mengatur keuangan yang seperti ini Mau dipisah ataupun digabung Supaya kita bisa lebih cepat merasakan manfaatnya Yang paling penting pada saat eksekusinya itu Supaya semua berjalan dengan lancar Kita harus tetap menjaga komitmen masing-masing dan disiplin dalam menjalankannya Tujuan utama selain memenuhi kebutuhan keluarga Nah mengatur keuangan seperti ini Yang kita cari itu sebenarnya juga adalah berkah dari Allah Berkah dari Tuhan Kalau kita tidak jujur dengan pasangan Tidak terbuka dengan pasangan Pasangan jadi curiga, jadi suuzon Itu gimana mau berkah rumah tangganya Jadi baiknya memang berapapun Penghasilan itu ya terbuka aja Supaya enak dua-duanya Yang merasa penghasilannya sedikit ya Jangan kecil hati Karena memang sudah punya rezekinya masing-masing Kita tinggal tunggu waktunya aja Kapan kita dapat penghasilan yang lebih besar Amin By the way catatan saya nih semuanya sudah selesai Nah ini pengeluaran bulan Februari saya ya mak Udah memenuhi satu setengah Ya kurang lebih satu setengah halaman ya Mudah-mudahan sih pengennya sampai sini aja nih Catatannya gak nambah-nambah lagi Kalau nambah lagi kan berarti ya ada lagi duit yang dikeluarin ya Alhamdulillah semua kewajiban juga sudah dipenuhi Bayar air, bayar listrik, bayar iuran Apalagi ya bayar Bayar-bayarlah yang lain gitu ya mak Kewajiban sudah Sudah tinggal memenuhi kebutuhan hidup saja Kebutuhan makan, kebutuhan ngemil Dan juga kebutuhan yang lain Tempoh hari saya belanja mingguan yang kedua tapi karena handphone saya lober jadi saya ambil gambar semampunya handphone saya aja ya Ini ada tahu, ada dada ayam, ada juga ikan selar ini saya beli satu kilo Nah ikan selar ini mau saya goreng kering aja nih ikan selar basah karena kepala ikan-ikan selar tuh enak banget ya Terus ada juga paha ayam, ada juga sayap ayam Sayur-sayuran juga saya restock lagi meskipun gak banyak tapi yang penting cukup ya karena budgetnya mau saya ringkesin aja dulu bulan ini Karena banyak banget pengeluaran supaya belanja mingguannya ini gak keganggu Jadi ya seperti ini aja lah ya sayurannya Dan terima kasih banget ya mak udah nonton dari awal sampai akhir dengerin saya ngoceh Mudah-mudahan ocehan saya masih bisa membawa manfaat buat emak-emak semua, buat yang nonton juga Dan jangan lupa kalau suka sama videonya untuk kasih like, komen, dan subscribe karena ini bikin saya seneng banget Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, wassalamualaikum, bye-bye mak